Pemirsa ASN Pemkot Jambi dilarang menambah hari libur lebaran 1444 Hijriah. Jika kedapatan menambah waktu libur tanpa keterangan, siap-siap akan dipotong TPP. Pemerintah kota Jambi mengingatkan para aparatur sipil negara untuk tidak menambah waktu libur lebaran Edor Fitri 1444 Hijriah. Hal tersebut sesuai dengan aturan dan instruksi dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat sendiri telah menetapkan jadwal libur bersama sejak 19 April hingga 26 April 2023. Waktu tersebut sudah dianggap cukup panjang sehingga tidak ada alasan lagi untuk menambah waktu libur. Pemerintah kota Jambi juga telah menyiapkan sanksi bagi ASN yang kedapatan menambah waktu libur lebaran. Sanksi tersebut berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Penambahan cuti atau menambah waktu libur lebaran diperbolehkan jika terdapat keperluan yang mendesak. Di antaranya cuti melahirkan, keluarga yang meninggal, dan lain sebagainya. Sudah dipastikan, kalau nambah cuti ada sanksinya berupa pemotongan TPP, kemudian teguran, kecuali yang memang ada urusan khusus misalnya sakit atau ada alasan penting lain yang disertai dengan bukti-bukti. Meski demikian, masih ada ASN Pemkot Jambi yang belum mendapatkan waktu libur lebaran seperti Satpol PP Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan.